Intro Sobat waktunya Ufaku 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 Hai waktu dan tempat yang diberikan kepada kami oleh wawancara dan seluruh kami menyampaikan beberapa kata-kata sekaligus laporan dia terlebih dahulu terimalah selama kami dalam kurang semangat karena cuacanya kurang mengizinkan kita di buat terkasih boleh yang selamat orang-orang kami atau peranggilan dari dpc ini seputar batang yang selamat di saudara kami atau orang pokoknya tak so faro Esa si Oniha Batam yang telah mereka bertukar Bapak yang baik ku bersyukur 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 Bapak yang sangat kecil yang harus terlibat di dalam organisasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Baik sebagai dasar atau doa kita syukuran bagi Fulton ini pada hari ini, kita melihat di dalam Filipi Pasal 2, kita baca ayat pertama saudara sampai ayatnya yang kelima. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, rendahkan kamu sehat dan sepikir dalam satu kasih, satu cucian, satu cucian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau cuci-cuciannya, dan yang sia-sia. Sebaliknya, rendahkanlah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menarik pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bapak Ibu, sebenarnya ketua Fokoni Batam yang pertama, terbentuk adalah bukan kami, saudara kita ama Winer Halawa. Namun, di awal bulan Agustus, kebetulan beliau pulang kampung, dan bukan hanya pulang kampung, pulang habis. Maka kemarin kami sebagai wakil ketua Manitia, maka kami diberikan kesempatan untuk menjadi ketua Fokoni Batam. Kami tahu Bapak Ibu, di dalam memimpin Fokoni, dan memang Fokoni ini masih belajar. Dan, terbentuknya Fokoni ini ada beberapa penggagas, termasuk paman kami, Pak Citra Laia. Ada sekitar kurang lebih 35 orang pas dibentuknya Fokoni Batam, untuk merangkul kawan-kawan, anak muda-anak muda yang masih belum bergabung di organisasi. Karena kita tahu, organisasi di Pulau Batam ini begitu banyak. Dan, terlebih-lebih, organisasi yang paling besar adalah, kita tahu adalah Himni. Jadi, kami di sini juga, kami tahu bahwa masih organisasi kecil. Jadi, mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa menjadi organisasi yang memang betul-betul saling menolong sesama orang Itanias, khususnya orang Itanias. Mengasihi, kemudian sebagai kontrol sosial. Kemudian juga sebagai wadah pemersatu, sehingga dalam wadah ini memang perlu dibutuhkan keeratan, militansi, kekumpakan, dan kerjasama yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Haleluya sampai di situ. Oke, orasnya. Ose. Terserah, oke. Oh, no, dulu. Dan, dalam hal ini, kami sangat bersyukur karena kami melihat kinurja dari Fokauni ini, ini sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena seringkali ketika ada, misalkan, perkunjungan yang dilakukan bergabaruhu di sosodara kita, dan seringkali bertemu di sana, yang namanya Forum Komunikasi Ononeha. Oleh sebaik, tentunya dengan kerjasama yang baik dari setiap peranggota.